Sesuai namanya, profile disini artinya memiliki profile, detail, identitas gitu. Jadi misalnya website kita tentang travel, maka ada baiknya dijelaskan tentang travel itu sendiri. Dimana kantornya, kemudian layanannya apa aja, kemudian link websitenya apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pagi ini kita akan membahas tentang salah satu jenis backlink. Jadi jenis backlink ini adalah jenis backlink dasar. Jadi dari pengertiannya, jenis backlink ini adalah backlink profile. Sesuai namanya, profile disini artinya memiliki profile, detail, identitas gitu. Jadi misalnya website kita tentang travel, maka ada baiknya dijelaskan tentang travel itu sendiri. Dimana kantornya, kemudian layanannya apa aja, kemudian link websitenya apa aja, nah itu profile, identitas. Nah penempatannya sendiri, jadi penempatan backlink profile ini ada baiknya disuntikan atau di backlink. Itu ketika website benar-benar masih belum di backlink sama sekali. Jadi kalau prosesnya kan, build website dulu via wordpress atau blog. Kemudian setelah itu isi beberapa artikel, kemudian baru ditanam backlink profile. Nah ini adalah jenis backlink untuk homepage, seri yang pertama, part pertama. Jadi kalau ada pertama, pasti ada yang kedua dan ketiga. Nah ini yang pertama. Jadi keuntungannya apa? Ini yang pertama adalah menguatkan root domain. Jadi kalau root domain-nya itu kuat, homepage-nya itu kuat, itu website kita nantinya per post, posting, per posting itu juga akan kuat. Dan page-page lainnya juga akan mudah terindeks. Kemudian menaikkan authority. Ini juga sama halnya ketika teman-teman memiliki sebuah website. Jadi website itu ada semacam kekuatannya, ada semacam ukurannya, yaitu authority-nya seberapa, kekuatannya seberapa. Nah itu fungsi dari backlink profile ini adalah menguatkan. Kemudian selanjutnya adalah menaikkan DAPA. Jadi tentu saja domain authority dan paste authority-nya juga akan naik. Karena terimbas dari backlink profile. Nanti link-nya akan disertakan di dalam bio tersebut. Nah terkait station flow, ini juga akan naik. Kenapa TF-nya tidak naik ketika backlink profile? Nah karena kebanyakan dari jasa backlink profile ini adalah nofollow. Jadi nofollow itu biasanya dia lebih ke CF-station flow. Trust flow-nya belum dapat. Tapi tetap bermanfaat. Kemudian selanjutnya, sesuai penjelasan tadi, jenis backlink ini adalah jenis nofollow. Nofollow. Jadi teman-teman bisa bedakan antara dofollow dan nofollow. Sebenarnya semuanya tetap bermanfaat. Karena penjelasan ini juga termasuk dalam penjelasan nomor 5. Di bagian dari diversity link. Jadi diversity link adalah perbedaan link. Nanti ada 5 atau 6 macam terkait diversity link. Nanti akan kami jelaskan di bagian selanjutnya. Yang jelas, backlink profile ini termasuk diversity link. Mulai dari nofollow-nya, kemudian ancir text-nya, dan lain sebagainya. Ini, diversity link ini, ini masuk bagian dari jasa profile ini. Jasa profile masuk diversity link. Nah, cocoknya buat apa sih? Oke, jadi jasa backlink profile ini cocoknya untuk brand website homepage yang pertama. Jadi misalnya teman-teman website-nya, misalnya website-nya, misal akademik, misal, misal ini ya. Nah, misal ini. Nah, teman-teman bisa jadikan ancir text-nya ini, brand ancir text, kemudian juga ancir text, kemudian bisa word ancir text. Word ancir text itu gimana? Akademiknya Indonesia seperti ini. Bisa juga nama website-nya, akademikindonesia.com Atau www.akademikindonesia.com Nah, seperti itu. Jadi, menguatkan brand. Jadi, teman-teman kalau punya website, biasanya brand-nya sendiri pun belum berada di atas. Nah, itu gunanya jasa backlink profile ini untuk menaikkan brand kita yang pertama. Brand kita untuk paling di atas. Jadi, ketika diketik nama brand kita, usahakan brand kita yang ada di atas. Nah, itu saja penjelasan dari kami tentang jasa backlink profile. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila Taufik Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.